Intro Selama beberapa hari terakhir, pasukan Rusia telah mengintensifkan serangan terhadap gudang amunisi Ukraina. Tujuan utama serangan ini adalah untuk melemahkan kemampuan tempur pasukan busuk. Sebelumnya, Rusia berhasil menghancurkan tiga gerbong kereta yang mengangkut amunisi Ukraina. Penghancuran ini dilakukan oleh unit Rudalyuk Rusia di wilayah Avdivka. Selain itu, gudang amunisi di wilayah Denipro juga ikut dihancurkan. Ahli militer Rusia Boris Rozin mengatakan serangan semacam itu sekarang menjadi lebih sering terjadi. Pasalnya, Rusia benar-benar ingin melempuhkan sumber kekuatan utama pasukan Ukraina. Menurut Rozin, Kiev tak akan mampu menyerang jika gudang amunisinya kosong. Di sisi lain, Amerika Serikat juga mengalami krisis amunisi karena terus membantu Ukraina. Terutama peluru artileri 155mm yang sesuai standar NATO. Penasihat keamanan nasional Amerika Serikat, Jake Sullivan, menyebut Pentagon sudah berusaha meningkatkan produksi amunisi sejak tahun lalu. Namun dibutuhkan waktu hingga bertahun-tahun untuk bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri sekaligus Ukraina. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!